balik lagi bersama gue Reza Dero jadi malamnya kita mau bahas lagi next.js jadi kita mau bahas yang namanya middleware jadi middleware itu apa sih jadi middleware itu adalah sebuah fungsi yang dapat di running sebelum requestnya itu selesai artinya apa kalau di next.js itu bisa dibilang kayak fungsi yang dieksekusi dulu jadi ketika ada request dia masuk ke middleware dulu baru dia eksekusi page-nya kayak gitu kurang lebih use case apa aja yang bisa kita manfaatkan penggunaan dari fungsi luar ini jadi yang pertama adalah redirect dari url lama ke url baru itu contohnya apa contohnya adalah website yang punya artikel dan website yang domain berubah terus yang kedua di direct jika user belum login nah ini kayak dashboard page profile page itu kan bisa dibilang kayak protected page ya di mana user harus login dulu baru bisa ngasih itu jadi use case nya ketika user datang ke profile kalau dia belum login maka dia bakal dilempar ke login page gitu ya jadi si profil nggak bakal bisa diakses nah yang terakhir ini berrelasi kalau kita bermain dengan cookie kita bisa manfaatkan cookie di dalam middleware gitu nah kurang lebih ini use case use case nya dan contohnya dan gue juga udah bikin sebuah aplikasi sederhana menggunakan next.js di sini dimana aplikasinya terdiri 3 page saja ada home about dan profile nah kayak home itu ya inilah seperti ini bentuk scriptnya terus about adalah kayak about section aja terus profile adalah profile page dimana user harus login dulu sebelum akses page profile ini nah di sini untuk nge-protect profilenya biar nggak bisa diakses langsung gua bikin yang namanya out context nih di sini di out context ini gua bikin sebuah fungsi yang di lain 34 sebuah efek dimana gua ngecek dulu atau gua ambil dulu statusnya user itu login atau enggak di local storage nah kalau misalnya dia cek dia nggak login terus dia buka profile page maka gua bakal tengah tendang ke login page nih jilain 372 lempar ke login page sesimpel itu kita coba ya kita buka home about kita ke profile lagi langsung dilempar nah disini ada isu sih sebenarnya gimana kalau kita coba klik lagi profil ya profilnya nah ketik profil bisa lihat tadi sempet kedip dulu kontennya konten profil yang sebanyak ini kedip dulu baru dilempar ke login page coba lagi ya tuh keluar dulu semua set baru dulu dilempar ke login page nah kenapa demikian karena nextjs itu kan konsepnya pre-render nah dari server tuh udah dirender sama si nextjs datang ke browser tampil terus setelah tampil dia ngecek user ini login udah login atau belum ke local storage karena apa local storage itu kan hidupnya cuma di sisi klien atau di sisi browser nah karena delay ini kan lontenro tampil terus dia baru ngecek makanya orang melihat dulu nih kontennya baru eh apa status loginnya didapet baru tuh diputusin buat diri diri direct atau enggak nah disitulah jilai itulah yang jadi isu jadinya gitu ya jadi ketika Hai user belum login sempet lihat dulu tuh konten abis itu baru ditendang ke login page nah musim jadi middlewarenya bisa memecahkan isu yang seperti ini caranya kita coba ke documentation ya kalian bisa buka yang namanya middleware disini terus kalian bisa baca yang ini session convention use the file middleware.ts in the root of your project to define middleware example at the same level atau s-page or app nah jadi kita bisa bikin sebuah file baru di dalam sini src middleware.ts kayak begini Oke kita udah bikinnya nah terus kalian bisa Hai panggil yang ini bilang sini kalian bisa langsung export file function middleware tuh kita panggil disini request nya tapi nya adalah next request nah gua pake typescript di disini gua pake typescript karena sama aja pake js kalian nggak buang tapi aja kelar nah disini ini kita coba konsol dulu inside middleware oke kalau kita buka di konsol browser kita nggak bakal bisa lihat apa-apa oke oke karena middleware itu eh hidupnya di sisi server atau bukan di sisi klien nah kalau kita lihat disini nih nah disini baru terlihat nih konsoloknya si inside middleware nah begitulah cara kita ntar meng-intercept si ininya siapa request nya si user oke kita coba praktekin langsung misal ya misal kita mau bikin eh bentar yang ini yang use case pertama deh redirect URL baru redirect URL lama ke URL baru oke kita bikin gampang banget sih kita bikin aja kayak next response.redirect terus kita langsung masukin aja http google.com nah ini aja udah bisa dibilang dia bakal bisa ngelempar kalian ke page baru ke google.com coba aja ya ini bakal gua save so sorry tinggal kurang return nah kalau gua save langsung dilempar ke URL baru nah kalau misalnya kalian punya website yang udah berbasis .js terus kalian mau redirect dari URL lama ke URL baru nah kalian bisa pake tekniknya kayak gini gitu ya jadi orang udah nggak bakal bisa datangin website kalian paste apapun karena middleware udah di atasnya jadi ketika orang masuk dia langsung diri lempar ke domain barunya begitu masih kan nah terus kalau kita misalnya mau eh redirect URL artikel lama ke URL artikel baru nah misalnya nih gua gua punya gua copyin aja ya gua punya sebuah artikel ya gua punya sebuah artikel oke ini gua balikin dulu aja ya gua punya sebuah artikel dimana artikelnya URL sepanjang ini terus gua mau redirect sepengdek ini misalnya nih kayak gini nah bisa nih kita bisa tak bisa tangkep bisa kita bisa bikin function dimana dia bisa nangkep URL sepanjang ini terus kita bisa bikin function dimana kita bisa translate seperti ini di line nomor 8 nah waktu itu tinggal masukin aja kayak begini oke kita save deh nah dia langsung dilempar ke web yang dituju kayak gitu jadi kurang lebih ini gua use case ini gua temui ketika gua bekerja dengan SEO master ketika kita mau ngerjain SEO on page nya nah dia butuh URL baru nah inilah tekniknya kita bisa memanfaatkan middleware untuk redirect dari ulang lama ke ulang baru gitu ya gampang kita bakal balik lagi ke main map nya dan disini tuh yang kedua kita mau redirect jika user belum login nah secara gimana yang out konteks ini kita coba hapus dulu oke terus kita balik lagi ke middleware nya saya sudah ke browser dulu deh sekarang profile page bisa langsung kita buka kayak begini kita mau protect profile page nya gimana cara kita mau protect nya kita bisa pakai yang namanya cookie bukan kalau cookie itu bisa hidup di klien sama di server anaknya kayak gitu makanya kita bisa manfaatkan cookie untuk ngecek user itu udah login atau belum gitu ya oke caranya kita bikin oke caranya kita bikin kayak gini kita panggil dulu cookie terus kita panggil disini request.cookie.get nah kita panggil key nya misalnya is user login nah kayak gini kita coba konsol dulu aja kita lihat isi dari cookie nya tuh apa oke itu gua save kalau kita lihat di browser atau di terminal dia langsung keluar disini undefined oke ya nah ini tuh udah enak banget sih kita bisa karena kita bisa dapetin statusnya kita bisa balik lagi ke documentation nya nah kalian bisa baca baca juga nih dibawah nih ya dibawah juga ada juga caranya nih yang ini kita bakal melihatin oke karena gue udah bikin file profile page nya di dalam folder dashboard yang ini nih disini nah kita bisa pakai cara yang sama kayak begini kita bisa tangkep misalnya path nya itu dari path nya itu start dari start switch misalnya dashboard nah kita mau lempar kemana nih kalau dia belum login kita lempar ke login page kayak begini oke nah berarti disini kita tinggal tambahin lagi aja tuh kayak begini ya nah kan pas kita save ya langsung dilempar ke nih gue 2 kali-kali profile nah dia langsung dilempar ke login page nah kayak gitu jadi kita bisa tangkep status kita bisa tangkep path nya kayak gitu nah atau kalau misalnya path nya banyak kalian bisa manfaatin ini Matcher namanya nih kayak begini kalian bisa manfaatin matcher ini di sini jadi kalau misalnya kalian punya banyak patch yang diprotect kalian bisa pakai cara ini oke jadi middleware bakal tereksekut tereksekusi ketika dia match sama petnya kayak gini ya jadi kalau begini masih bisa jalan tuh tetap bisa jalan Nah karena kita udah pakai matcher udah yang ini udah nggak perlu lagi gini yang ini nah kita hapus aja udah kayak gini aja nanti tetap bisa jalan gitu kasih kan kurang lebih sih ini penggunaan dari middleware di next.js kalian bisa baca-baca lagi di sini kan bisa eksplorasi lagi di dokumentasinya tadi kan kita udah pakai cookie terus kita udah pakai apa tadi matcher gitu ya disini kalian juga bisa tangkap nih kayak course juga bisa nah terus kalian juga bisa bisa asing-await asing apa kan juga bisa panggil data juga dari 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 luarnya kayak gini nih kalian bisa panggil data dulu terus kalian bisa manipulasi abis itu kalian mau ngapain di middleware abis itu kalian esekusi apa gitu itu juga bisa kayak gitu ya jadi semudah itu penggunaan dari middleware di next.js jadi use case nya jelas buat redirect buat main cookie buat tadi user login misalnya ngecek user login atau belum itu juga bisa kayak gitu jadinya isu-isu yang tadi yang flash tadi yang kedip-kedip tadi itu udah nggak kejadian lagi oke kurang lebih ini tips receh yang bisa kasih kalian mudah-mudahan tips guys next.js middleware ini bermanfaat buat kalian dan makasih buat Anda wampir kalian boleh komen boleh like boleh subscribe sampai jumpa di tips receh berikutnya ya 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 ya